Sebelum kita masuk pada Kutum dan Salam, kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 438. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegak. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Ibadah syukur untuk mengenang empat puluh hari meninggalnya mendiang ibu Rosana. Rosana, ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Matbinjak ini mau mengatakan bahwa ketangguhan yang dimiliki dan diraih oleh sang pelaut bukan melewati lautan yang tenang. Tetapi melewati proses yang tertatih-tatih, sulit dan sukar di baliknya Sehingga pelaut memiliki kekuatan, melewati badai yang datang, memiliki tantangan kehidupan yang tangguh saat melewati ombak yang besar Dan Jumaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pelaut akan menjadi biasa-biasa saja jika ia enggan menghadapi ombak yang biasa-biasa saja Sehingga jika ombak yang kecil datang, mungkin fisiknya akan ringkih, terkena angin sedikit saja, langsung mabuk laut Bertemu ombak besar sedikit saja, kemudian kepalanya pusing, mudah masuk angin dan seterusnya Sehingga dikatakan pelaut yang ulung dan tangguh, ia lahir dari lautan yang bergelora Artinya kesuksesan kebahagiaan yang diperoleh saya dan ibu bapak, tentunya bukan dengan proses yang mudah Setiap orang yang menjadi pelaut yang ulung dan tangguh, manusia yang memperoleh kesuksesan kebahagiaan Ia telah melewati beribu atau bermacam tantangan, kesukaran, kedukaan, kegumulan, pergumulan yang membentuk mentalnya Menjadi tangguh, tahan banting ujar buhannya Sehingga apa yang dikatakan, pelaut yang tangguh tidak akan runtuh hanya dengan hujan gerimis sesaat saja Jumaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang percaya saya dan ibu bapak Adalah orang-orang yang pasti sebagai pelaut yang ulung dan tangguh Bahwa pencobaan pergumulan yang kita alami di tengah dunia ini Telah membentuk mental kita menjadi orang yang tahan banting Sehingga jika pencobaan itu datang, pergumulan itu kita lewati Kita tidak melewatinya seorang diri Bahkan dikatakan tidak melebihi kekuatan kita Karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa Yang menolong, yang memberikan kita jalan keluar Sehingga kita dapat menanggungnya Sehingga kita sukses, tangguh, berhasil Dan mampu melewati tantangan hidup itu Jemaat Tuhan hari ini Paulus dalam suratnya Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Tuhan Bahwa kehidupan pendeta Yuliana Saudara Adul Saudara Ineng Saudara Ijem Dan saudara Ratna di tempat ini Selalu didekap oleh cintamu yang tiada bertepi Hidup mereka selalu dipelihara Dalam kebaikan Tuhan Benar mereka sudah menjadi anak yating piatu Tetapi di dalam Tuhan Kekuatan, kesehatan, umur panjang Rukun kakak dan adik Terus Tuhan hadirkan dalam kehidupan Anak-anak menantu cucu-cucu di tempat ini Sehingga cinta Tuhan Tiada akan pernah berhenti Tetapi selalu mengalir Dan bersinar dalam hidup mereka Dimanapun mereka bekerja dan melayani Dimanapun mereka pergi Disanalah cinta Tuhan selalu hadir Dalam kebahagiaan dan kerukunan yang kokoh Mereka tetap seiring sejalan Sebagai kakak dan adik Apapun yang menjadi pergumulan tantangan hidup mereka Mereka tetap memegang tangan Tuhan Yesus Sehingga setiap hal yang mereka lewati Boleh mereka lewati sebagai pemenang Karena pencobaan-pencobaan yang mereka alami Adalah pencobaan-pencobaan yang biasa Diberkati suami, istri, anak-anak Agar mereka semua terus Tuhan berikan masa depan yang baik Bahkan setiap harapan cita-cita Dalam nama Tuhan Yesus Semuanya indah pada waktunya Terkhusus bagi adul dan ratna Tuhan menetapkan teman hidup yang sepadan Bahkan Tuhan memberikan teman hidup Yang boleh menjadi penolong dalam hidup mereka yang terbaik Kami percaya Setiap doa yang tulus Tuhan menyambut Dan setiap usaha yang dilakukan dengan suka cita Tuhan menggenapkannya Indah pada waktunya Kami pula mengaminkan dalam iman Bahwa Ibu Rohana Setelah 40 hari berpulang ke rumah Bapak Ia berbahagia dengan engkau di rumah Bapak yang kekal Biarlah setiap kami Tetap juga mengaminkan Kelab Kami berjumpa dengan keluarga Saudara-saudari kami di rumah Bapak yang kekal Dan biarlah ya Tuhan Setiap kenangan Didikan dari Ibu Rohana Boleh menjadi pembelajaran hidup yang berharga Bagi seisi keluarga di tempat ini Bahwa sungguh Tuhan Yesus itu hadir Melalui Ibu Rohana Di tengah keluarga Yang ditinggalkan di dunia ini Kami berdoa Bagi anak-anak terkasih Saudara-saudari dan seluruh keluarga Yang pada hari ini dan besok hari Akan kembali ke Palangkaraya Kembali ke Banjarmasin Tanjung Dalam setiap jalan mereka disertai Tuhan Apapun alat kendaraan yang dipergunakan Tuhan mau menjauhkan celaka Mereka boleh sampai tempat tujuan dengan selamat Menceritakan Bersaksi Tentang kebaikan Tuhan Yang boleh mereka dengar dan rasakan di tempat ini Mereka selalu didekap oleh Tuhan Walaupun di tempat jauh Hanya jauh dalam pandangan mata Tetapi di hati dan didoa Mereka selalu dekat dan satu di dalam Tuhan Kami berdoa bagi kami yang sakit Mari Tuhan sembuhkan Kami berdoa bagi kami yang lemah Mari Tuhan kuatkan Kami berdoa bagi kami yang berduka Terkhusus bagi keluarga Pak Hardi Esdinan Atau Bapak Ojen sekeluarga Hari kemarin Kekasih hatinya Telah pulang ke rumah Bapak Doa kami Tuhan Yesus Sang sumber penghiburan yang terbaik Membalut luka hati Pak Hardi Esdinan Anak-anak menantu Cucu Dan seluruh keluarga Yang ditinggalkan Juga kami Bahwa setiap air mata Dan setiap Bada yang mereka lewati Tuhan ganti Dengan pelangi yang indah Biarlah dalam setiap proses Duka ini Mereka dikuatkan Bahkan senantiasa Mufakat yang kokoh Di dalam Tuhan Ibu Bapak penatuan Diakan lingkungan Lima kalawa Dalam setiap pelayanan Yang kami jalankan Terus Tuhan berikan kami Sehat kuat Semangat Bahwa apa yang kami Jalankan ini Untuk kemuliaan Tuhan Dan mendatangkan Kebaikan Damai sejahtera Di hati Dan pandangan Manusia Tuhan Yesus Di awal Safaat ini Ada hati Yang sudah menyampaikan Doa secara pribadi Semuanya Tuhan Kami hantar Kehadapan Karena dengan Tuhan Hidup kami menjadi Berharga Dan berarti Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan kita ucapkan Doa Bapak kami Bersama-sama Bapak kami yang disurga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di sorga Berikalah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang Yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi Lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau Yang ampunya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Kita dengarkan puji Lari-lari Jalan-lari Perjalanan Ditahuni Terima kasih Tahunnya Tahunnya Lari-lari Ada yang kini Kami rasa Telah hilang Tak ada lagi Kau bersama Kami Rindu 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 Kami rindu Pada dirimu Seandainya Kau masih ada Menemani Menemani Kami Akan terasa Berbeda Suasana Kami saati Tapi kini Kami melangkah Sendiri Berangkai hidup Di dunia Di dunia Kami Jaga Yang kau sayangi Dalam Kehidupan Ini Di tahun-tahun Yang berlalu Jika kita Masih Bersama Adakah Engkau Di surga Merindukan Tawi Yang masih Di dunia Kami Mohon Padamu Tuhan Dia yang Paling Mis Sayang Tempatkan Dia Di tempat Terbaik Rindu Rindu Kami rindu Pada dirimu Seandainya Kau masih Ada Menemani Kami Akan terasa Berbeda Suasana Di saat Ini Rindu Rindu Kami rindu Pada dirimu Tapi kini Kami melangkah Sendiri Merangkai Hidup Di dunia Ini Kan Kami jaga Yang kau Sayangi Dalam Kehidupan Ini Rindu Rindu Kami rindu Pada dirimu Kami Mohon Padamu Tuhan Dia Yang paling Disayang Tempatkan Dia Di tempat Terbaik Sebenarnya Kau masih Ada Menemani Kami Akan terasa Berbeda Suasana Di saat Ini Tapi Kami Kami Melangkah Sendiri Merangkai Hidup Di dunia Ini Karena Kami Jaga Yang kau Sayangi Dalam Kehidupan Kehidupan Ini Di tahun-tahun Yang berlalu Jika kita Masih Bersama Adakah Engkau Di Sorda Merindukan Kami Yang masih Di Dunia Kami Mohon Padamu Tuhan Dia Yang Paling Disayang Tempat Tempat Dia Di Tempat Terbaik Di Tahun-tahun Yang Berlalu Tinggal Kita Masih Bersama Adakah Engkau Di Sorda Merindukan Kami Yang Masih Di Dunia Kami Mohon Padamu Tuhan Dia Yang Paling Disayang Tempatkan Dia Di Tempat Terbaik Tempat Dia Di Tempat Terbaik 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 Sesungguhnya Aku datang Segera Dan aku Membala upahku Untuk membalaskan Setiap orang Menurut Perbuatannya Aku adalah Alpha dan Omega Yang pertama Dan yang Akhir Jumat Tuhan Terimalah Berkat Tuhan Ala sumber Segala Kasih Kalunia Yang Memanggil Kamu Dalam Kristus Kepada Kemuliaannya Yang Tekal Ia Melengkapi Meneguhkan Menguatkan Dan Mengokokan Kamu Ialah Yang Empunya Kuasa Sampai Selama Lamanya Ibadah Mengenang 40 hari Ibu Rohana Selesai Di tempat Keluarga Adolf Sultan Dan Pendeta Yudiana Sari Sari